Sementara itu hari pertama masuk sekolah di Jombang diwarnai dengan razia pelajar bolos oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jombang. Hasilnya sejumlah pelajar lari tunggang-langgang saat melihat kedatangan petugas di alun-alun Jombang. Selain itu petugas juga mengamankan sejumlah pelajar yang tengah nongkrong di warung saat jam pelajaran. Inilah yang dilakukan petugas Satpol PP saat memergoki sejumlah pelajar yang asyik nongkrong di warung di kawasan Jalan Gubernur Suryo Jombang. Para pelajar ini beralasan pulang pagi lantaran ada kegiatan siswa baru. Namun petugas tak percaya begitu saja dan tetap membawanya ke kantor Satpol PP. Menurut petugas, razia ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaklan remaja terutama di hari pertama masuk sekolah. Kita momentumnya adalah hari pertama masuk sekolah. Kita lakukan razia baga anak didik yang tentunya bolos. Tak hanya itu, razia yang dilakukan di alun-alun Kabupaten Jombang ini membuat para pelajar lari tunggang-langgang melihat kedatangan petugas. Rencananya, razia serupa akan terus dilakukan guna meningkatkan kedisiplinan para pelajar untuk menuntut ilmu di sekolah dan bukannya membolos.